Kita sudah bersama dengan reporter Metro TV, ada Aris Setia yang informasinya sudah bersama dengan calon gubernur Banten nomor urut 2. Aris Setia silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, beberapa saat yang lalu kita ketahui bersama bahwa TPS 29 yang berada di keluhan peninggilan kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten atau tepatnya yang berada di kediaman calon gubernur nomor urut 2, ya ini Andrasoni baru saja menyelesaikan proses penghitungan suara dengan hasil Andrasoni ini unggul ataupun dinyatakan menang dengan perolehan suara 274. Dan selain itu Egan dan juga pemirsa, hal yang tidak kalah penting, momen yang tidak kalah penting adalah terkait dengan hasil hitung cepat yang saat ini tengah berlangsung dan untuk melihat seperti apa respon dari Andrasoni terkait dengan hasil hitung cepat yang saat ini tengah berlangsung saya akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu seperti inilah suasana di kediaman cagup nomor urut 2 ya ini Andrasoni bahwa sejumlah keluarga dekat dari calon gubernur nomor urut 2 Banten ini Andrasoni tengah menyaksikan bersama proses quick count yang berlangsung di layar Metro TV dan setelah itu juga untuk lebih jelasnya saya akan mencoba untuk berbincang langsung bersama dengan calon gubernur nomor urut 2 Banten ya ini Andrasoni selamat siang menjelang sore Bang Andra ya selamat sore Bang Andra ini seperti kita ketahui bersama tadi hasil penghitungan suara di TPS 29 sudah selesai dengan hasil perolehan suara yang menyatakan Anda menang ini bagaimana responnya Bang? ya pertama-tama saya mengucapkan syukur Alhamdulillah di TPS tempat saya mencoblos, di TPS tempat saya tinggal, di TPS lingkungan rumah saya Alhamdulillah tetangga, masyarakat sekitar memberikan dukungan dengan cara mencoblos di TPS dan memberikan suara kepada saya ya saya bersyukur bahwa kawan-kawan, tetangga-tetangga selama ini terus membantu saya, terus memberikan support kepada saya Bang Andra ini yang juga ditunggu-tunggu adalah terkait dengan proses hasil hitung cepat, quick count nah informasi yang beredar bahwa menyatakan bahwa Anda unggul nih dari paslon nomor urut 1 ini bagaimana Anda melihatnya? ya lagi-lagi saya mengucapkan syukur Alhamdulillah namun ini kan adalah perhitungan cepat tentu kami akan menunggu hasil penghitungan suara berjenjang yang dilaksanakan oleh TPS kemudian tingkat kecamatan dan selanjutnya di tingkat kabupaten kota dan selanjutnya di tingkat provinsi tapi saya mensyukuri, saya mensyukuri telah melalui, melampaui proses-proses pilkada ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada, terkhusus kepada partai pengusung, partai pendukung dan para relawan, terutama kepada ketua umum kami dan ketua harian, serta Pak Sekjen dan seluruh pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, Ranting dan seluruh kawan-kawan yang memberikan dukungan selama ini kepada saya Pak Andra, ini kita sedikit flashback di momen saat Anda selesai mencoblos tadi ya itu kayaknya Anda sudah bilang ikhlas, ikhlas dan kayak tidak ada beban begitu ya dan pasrah saja begitu tapi ini juga bisa diartikan kalau apakah Anda sempat pesimis begitu dengan hasil pilkada gitu? Ya insya Allah pesimis tidak ada, saya meyakini bahwa tugas manusia adalah berhitiar ya untuk urusan hasil itu adalah keputusan yang maha kuasa dan hari ini saya syukuri apa yang telah saya jalani selama hidup saya dan saya sampai di sini, saya mensyukuri hal tersebut tentu ini semua terjadi berkat dukungan banyak pihak Pada momen sebelum mencoblosan, berbagai lembaga survei ini mencatatkan hasil sebaliknya nah ini bagaimana respon Anda ketika melihat hasil quick count sekarang? Ya sebenarnya hasil survei itu kan munculnya di bulan Juli Agustus ya nah tentu kami sebagai partai politik, sebagai calon kami juga mau melakukan survei-survei dan kami sangat yakin bahwa survei-survei tersebut merupakan alat untuk kita mengukur apakah kerja-kerja kita kerja-kerja elektoral kita sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan Alhamdulillah menjelang beberapa minggu sebelum pencoblosan hasil survei kami menunjukkan bahwa kami punya potensi untuk bisa menang dan hari ini masyarakat telah memberikan hak suaranya di TPS dan tentu kami menunggu hasil resmi, hasil dari perhitungan berjenjang yang ada di KPU Bang Andre ini mungkin bisa disampaikan sedikit gak terkait dengan momen memantau, memonitor hasil quick count ini unik sekali ini pakai laptop gitu ya ini agak berbeda dengan biasanya Pak Aslan tuh lihat dari big screen, televisi ini bagaimana dan ini menyaksikan dengan siapa saja Bang? Ini kawan-kawan tetangga, ini kakak saya, ini istri saya, ada kakak saya juga ada kawan-kawan saya dan ada masyarakat sekitar juga disini kawan-kawan udah Nanti untuk selanjutnya untuk memantau proses penghitungan suara quick count secara keseluruhan sepenuhnya ini nanti akan dilakukan di lain tempat atau dimana? Kami ada posko dan kawan-kawan telah mempersiapkan penghitungan real count di posko tentu kami harus mengumpulkan C1 dari semua saksi yang ada 17 ribu lebih TPS di seluruh provinsi Banten kami tadi juga mendapatkan laporan positif bahwa insya Allah apa yang kami kerjakan apa yang sama-sama dikerjakan oleh seluruh komponen relawan, partai pengusung dan tentu juga dukungan-dukungan dari keluarga, kawan-kawan, masyarakat maka kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terhusus kepada partai pengusung, terhusus kepada partai Gerindra yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berkontestasi memberikan saya kesempatan untuk memberikan pengabdian kepada provinsi Banten terima kasih banyak Pak Andra Soni, calon gubernur Banten nomor urut 2 silahkan dilanjut untuk proses pemantauan quick countnya atau hitung cepatnya dan itu tadi hasil bincang-bincang saya bersama dengan calon gubernur nomor urut 2 Banten ini Andra Soni bahwa memang telah berlangsung proses quick count dan tadi kita juga sudah menyimak bersama bahwa hasil penghitungan suara di TPS 29 di keluarga peninggilan kecamatan Ciliduk, Tangerang, Banten dengan hasil perolehan 274 suara ini untuk paslon nomor urut 2 Andra Soni di Miatinata Kesumah sementara untuk paslon nomor 1 ini Airin Ade dengan perolehan 24 suara untuk sementara demikian kembali ke Egan di studio Terima kasih atas informasinya Arsetya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih atas informasi